Halo Stylo Force, ketemu lagi sama aku Clara Stylo Nah, kali ini aku akan membawakan Stylusius Yap, dalam tema kali ini, aku akan membahas soal rekomendasi salub psoriasis Intro Seperti yang diketahui, psoriasis termasuk penyakit kulit autoimun kronis yang ditandai dengan bercak merah menebal dan bersisik Biasanya, penerita akan merasakan gejala umum seperti kulit kepala dan tubuh yang kemerahan kulit pecah-pecah dan terkadang berdarah kuku menebal dengan tekstur tidak rata hingga sendi terasa bengkak dan kaku Pada umumnya nih Stylo Force, psoriasis dapat menyerang siapa saja Namun, dalam sejumlah kasus, psoriasis lebih rentan dialami seseorang dengan faktor resiko tertentu seperti memiliki riwayat keluarga dengan psoriasis kebiasaan merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol sering mengalami infeksi virus dan bakteri stres dan perubahan hormon secara drastis serta obesitas Sebenarnya, kondisi psoriasis dapat ditangani dengan melakukan sejumlah kombinasi pengobatan yang biasanya ditujukan untuk meredakan gejala dan meringankan kondisi penderita Nah, seperti halnya perawatan dengan obat topikal atau obat oles Nah, seperti halnya perawatan dengan obat topikal atau obat oles yang merupakan pengobatan lini pertama untuk mengatasi gejala psoriasis ringan sampai dengan sedang Obat yang dioleskan pada kulit ini dapat berupa krim, salep, lotion, ataupun gel Pemakaian jenis krim atau salep bertujuan untuk meredakan peradangan kulit mengatasi kulit persisik dan mengurangi penumpukan pelat Biasanya diberikan pada penderita dengan tingkat keparahan ringan sampai dengan sedang Sebagian besar obat salep untuk psoriasis umumnya diperoleh melalui resep dokter karena mengandung bahan steroid yang berpotensi cukup kuat ya, selobors Namun, meski demikian, terdapat juga beberapa jenis obat oles yang terdapat di apotek Yuk langsung aja kita simak Yang pertama ada salep inersen Inersen adalah obat oles dengan kandungan desosimetason 0,25% Desosimetason merupakan obat golongan kortikosteroid yang digunakan untuk mengubati berbagai tipe eksim, dermatitis, dan psoriasis yang peka terhadap kortikosteroid Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter ya, selobors Yang kedua ada salep pikang suang Beberapa penderita psoriasis juga diketahui menggunakan salep pikang suang Salep yang satu ini banyak dijual di beberapa apotek ya, selobors Nah, pikang suang juga digunakan untuk mengubati penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur seperti panu, kurap, dan kudis Dalam penggunaan obat ini juga harus sesuai dengan petunjuk dokter tentunya Cara penggunaannya, pertama oleskan secara tipis pada permukaan kulit yang sakit Maksimum pemakaian selama satu minggu Bila tidak ada perubahan, segera konsultasikan kepada dokter ya, selobors Yang ketiga ada salep cloderma Cloderma CR 0,05% mengandung zat aktif clobetasol propionat Produk ini dapat digunakan untuk psoriasis, eksim yang sukar sembuh, liken planus, lupus eritematosus diskoid, dan kondisi lain yang tidak memberikan respon terhadap steroid yang kurang aktif Gunakan pada daerah yang terinfeksi 1-2 kali sehari, maksimum 2 gram perharinya ya, selobors Yang keempat ada salep seriti antiseptik krim Seriti antiseptik krim merupakan krim yang mengandung bensetonium klorida Bensetonium klorida adalah garam amonia sintetik yang berperan sebagai antimikrobial Sehingga seriti antiseptik krim dapat digunakan untuk mengobati segala macam masalah kulit seperti jamuran, kades, kurap, kudis, panuan, hingga gatal-gatal Seriti antiseptik krim hanya untuk pemakaian luar saja ya, selobors Dan tidak boleh digunakan untuk anak di bawah 2 tahun kecuali atas anjuran dokter Selain itu, jangan digunakan pada luka yang terbuka dan jangan sampai terkena area mata Seriti antiseptik krim juga tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang Yang kelima ada salep betametason Betametason 0,1% krim adalah obat kortikosteroid oles yang dapat digunakan untuk mengatasi reaksi alergi atau mengurangi peradangan kulit akibat sejumlah kondisi seperti eksim dan dermatitis Betametason bekerja dengan cara mencegah dan mengendalikan peradangan atau inflamsi Obat ini digunakan untuk menyakit kulit seperti dermatitis dan psoriasis sebagai krim tropikal untuk meringankan iritasi kulit seperti gatal-gatal Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter ya, selobors Nah itu dia selobors beberapa rekomendasi salep psoriasis Hingga saat ini, cara mengobati psoriasis melalui obat-obatan medis masih menjadi solusi utama Tapi meski demikian, kalian yang menderita psoriasis juga harus tetap melakukan perubahan gaya hidup dan pemenuhan nutrisi bagi kulit untuk membantu pemulihan ya Terlepas dari apapun salep yang kalian gunakan Sebaiknya gunakan salep dalam porsi dan jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter spesialis kulit Bila kondisi psoriasis tak kunjung membaik Sebaiknya segera periksakan ke dokter untuk mendapatkan jenis obat lainnya ya, selobors Terima kasih telah menonton!